Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 sebab pewarisan sifat pada hukum endel uji kompetensi 2 mari kita simak bersama-sama nomor 1 perhatikan diagram persilangan berikut disitu kelihatan ya ada rambut hitam, biasanya ini tikus rambut hitam dengan rambut putih dengan H kecil-H kecil disilangkan dengan H kecil-H kecil H besar-H besar dengan warna abu-abu kemudian abu-abunya disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1 kemudian jika ada H besar dan ada A besar maka akan terbentuk warna abu-abu kemudian ketika H besar bertemu dengan A kecil-A kecil maka akan muncul warna hitam sedangkan ketika ada H kecil-H kecil A besarnya bersifat dominan maka munculnya warna putih kalau keduanya bersifat resesif H besar resesif H-nya resesif kemudian A-nya juga resesif maka akan terbentuk warna putih nah ini menunjukkan hukumen penyimpangan semu yang bagian epistasi resesif dimana jika ada gen yang menutupi gen lainnya yang bersifat homozygote resesif gen homozygote resesif ini dapat menutupi gen lainnya yang bersifat dominan baik yang sealel maupun tidak sealel jadi jawabannya yang D nomor 2 perhatikan di agama persilangan berikut apabila keturunan F1 disilangkan antar sesama kemungkinan presentase munculnya warna ungu pada keturunan F1 adalah jadi disitu ada bunga putih C besar C besar P kecil-P kecil disilangkan dengan C kecil-C kecil P besar-P besar nah ini persilangan hukum semuanya yang komplementar dimana saling melengkapi jika ada gen C besar bertemu dengan P besar maka akan muncul warna ungu namun jika yang dominan hanya salah satu C besar saja atau P besar saja maka tetap muncul warna putih nah disini gametnya adalah C besar-P kecil kemudian C kecil-P besar F1-nya berarti C besar-C kecil P besar-P kecil kemudian disini F1-nya disilangkan antar sesamanya berarti C besar-C kecil P besar-P kecil disilangkan dengan sesamanya nah akan menghasilkan gamet seperti pada gambar nah kalau gametnya ingat ya kalau persilangannya adalah besar-kecil-besar-kecil C besar-C kecil P besar-P kecil huruf apapun pokoknya adalah besar-kecil-besar-kecil disilangkan dengan sesamanya itu perbandingannya pasti akan 9, 3, 3, 1 dengan 9 yang bersifat dominan-dominan berarti C besar ada P besarnya yang kedua yang tiga itu dominan resesif berarti yang bagian C-nya C besar P-nya P kecil yang nomor tiga resesif dominan berarti disini C kecil kemudian ada P besar dan yang terakhir satu perbandingan satu C kecil-C kecil P kecil-P kecil yang warnanya putih oke jadi perbandingan yang dihasilkan antara ungu dan putih adalah 9 banding 7 maka yang ditanyakan di soal adalah yang ungu 9 per 16 kali 100% hasilnya 56,25% jadi jawabannya yang E nomor tiga seorang ilmuwan melakukan persilangan antara ayam berpial walnut dengan ayam berpial P hasil keturunannya dari persilangan tersebut disilangkan dengan ayam single perbandingan venotif hasil keturunan F2 adalah jadi ini persilangan dengan cara atafisme dimana interaksi beberapa gen yang dapat menghasilkan sifat baru jadi ketika ada R besar dan P besar maka muncul sifat walnut ketika ada R besar bersifat dominan dan yang lainnya adalah resesif maka muncul bentuk pial bentuk pialnya rose semuanya ada P besarnya dominan dan R nya kecil atau resesif maka akan muncul sifat P sedangkan ketika ada R kecil R kecil dan juga P kecil P kecil maka muncul sifat single nah disini parentalnya adalah R besar R besar P besar P besar sedangkan disilangkan dengan yang berpial P R kecil R kecil P besar P besar maka F1 nya adalah R besar R kecil P besar P kecil nah ini bersifat walnut walnut nah kemudian nah kemudian untuk F1 nya F1 nya itu disilangkan dengan ayam berpial single jadi R besar R kecil P besar P besar disilangkan dengan R kecil R kecil P kecil P kecil maka menghasilkan F2 dengan genotip R besar R kecil P besar P kecil yaitu walnut karena ada R besar dan P besar kemudian dengan R kecil R kecil P besar P kecil maka hasilnya disini adalah P kenapa karena disini ada P besar yang bersifat dominan dan R kecilnya bersifat resesif maka perbandingan antara walnut dan P adalah 1 berbanding 1 hasilnya yang B nomor 4 perhatikan diagram persilangan tanaman gandum berikut apabila F1 disilangkan dengan tanaman gandum bergenotif M besar 1 M besar 1 M besar 2 M besar 2 maka persentase munculnya tanaman gandum berbici merah pada keturunan F2 sebesar jadi disini kita tulis ulang untuk persilangan yang pertama parental pertama disitu ada gandum merah disilangkan dengan gandum putih hasilnya adalah tetap gandum merah dengan genotif M besar 1 M kecil 1 M besar 2 M kecil 2 nah hasil persilangan dari F1 kemudian disilangkan dengan warna merah tapi yang bersifat dominan semuanya huruf besar semuanya hasil dari persilangan P2 adalah M besar 1 kemudian M besar 1 M besar 2 M besar 2 hasilnya adalah merah gelap lalu yang untuk hasil kedua adalah M besar 1 M besar 1 M besar 2 M kecil 2 hasilnya adalah merah kenapa karena disini ada huruf kecilnya 1 atau ada yang M recessive makanya warnanya merah beda sama yang hasil keturunan pertama tadi nah untuk yang ketiga adalah M besar 1 M kecil 1 M besar 1 M besar 2 hasilnya juga sama-sama merah karena disini ada huruf kecil 1 lalu yang terakhir adalah M besar 1 M kecil 1 M besar 2 M kecil 2 nah disini yang hurufnya kecil ada 2 huruf besarnya juga 2 jadi tergolong ke dalam merah sedang nah karena semuanya disini adalah merah meskipun ada yang gelap ada yang sedang tapi tetap terhitung 100% merah jadi jawabannya adalah yang E nomor 5 perhatikan diagram persilangan pewarisan pial ayam berikut ini nah diketahui gen R itu mengatur pial rose jadi kalau ada R besar sudah ingatkan tadi ya kalau ada R besar rose kalau ada P besar berarti P kalau ada R besar dan P besar berarti walnut kalau semuanya adalah recessive berarti single nah apabila F1 yang dihasilkan tadi R besar R kecil P kecil disilangkan dengan R besar R kecil P kecil P kecil yaitu rose maka hasilnya adalah oke kita tulis ulang ya disini hasil dari F1 adalah R besar R kecil P besar P kecil nah ini disilangkan dengan ayam berpial rose dengan genotip R besar R kecil P kecil P kecil hasilnya adalah F2 yang pertama R besar R besar P kecil berarti walnut disini karena ada R besar dan P kemudian R besar R besar P kecil P kecil karena disini yang dominan adalah R besar maka bersifat rose kemudian yang ketiga R besar R kecil P kecil ada R besar dan P besar maka sifatnya adalah walnut lalu yang keempat R besar R kecil P kecil P kecil R besarnya dominan berarti rose yang kelima R besar R kecil P kecil berarti disini ada R besar dan P kecil maka bersifat walnut yang ke selanjutnya R besar R kecil P kecil P kecil R besarnya dominan berarti bersifat rose lalu ada R kecil P besar P kecil nah disini P besarnya bersifat dominan berarti P lalu yang terakhir R kecil R kecil P kecil P kecil semuanya recessive berarti disini adalah single yang ditanyakan disini adalah yang walnut dan P berturut -turut adalah walnut totalnya ada 3 maka 3 per 8 x 100% hasilnya 37,5% lalu yang P adalah 1 per 8 x 100% hasilnya 12,5% jadi jawabannya disini yang paling tepat adalah yang C nomor 6 bunga linaria marokana berwarna merah disilangkan dengan bunga marokana berwarna putih menghasilkan warna ungu karena terjadi peristiwa kriptomeri selanjutnya F1 yang memiliki tipe ungu akan disilangkan dengan F1 yang memiliki tipe putih homozygote menghasilkan keturunan 460 tanaman jumlah keturunan yang berfenotif merah sebanyak jadi disini ada bunga linaria yang bergenotif A besar A kecil B kecil B kecil disilangkan dengan A kecil A kecil B besar B kecil F1 menghasilkan 4 fenotif ketika A besar bertemu dengan B besar maka akan menghasilkan warna ungu tapi ketika yang dominan hanya A besar maka menghasilkan warna merah ketika yang dominan adalah B kecil maka menghasilkan warna putih ketika semuanya bersifat resesif maka hasilnya juga berwarna putih nah disini untuk P2 nya adalah F1 yang berwarna ungu disilangkan dengan F1 yang berwarna putih bersifat homozygote nah berarti keturunan keturunan dengan keturunan terakhir kita silangkan dulu P2 nya berarti disini A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A kecil A kecil B kecil B kecil menghasilkan F2 4 jenis disini yang pertama A besar A kecil B besar B kecil berarti warna ungu karena disitu ada A dan juga ada B besarnya kemudian yang kedua A besar A kecil B kecil B kecil disini yang dominan adalah A besar maka warnanya adalah merah lalu yang ketiga A kecil A kecil B besar B kecil disitu yang dominan adalah B besar maka warnanya adalah putih dan yang terakhir A kecil A kecil B kecil B kecil semuanya bersifat resesif maka warnanya juga putih yang ditanyakan disini adalah yang jumlahnya warna merah ada berapa jika total keturunan F2 adalah 460 jadi yang warna merah hanya ada 1 dari 4 F2 1 per 4 kali 460 jadi hasilnya adalah 115 jawabannya yang paling tepat adalah yang A nomor 7 perhatikan diagram persilangan tanaman bunga berikut berdasarkan diagram perbandingan fenotif bunga ungu dan bunga putih adalah kita tulis ulang persilangannya parentalnya bunga putih disilangkan dengan bunga putih kok bisa ketika A besar bersifat dominan sendirian tidak ada B besar maka warnanya tetap putih meskipulah ada juga B besar ketika dominannya sendirian tidak bertemu dengan A dominan maka warnanya juga tetap putih untuk terbentuk warna ungu itu harus ada A besar dan juga ada B besar karena parentalnya disini putih dengan putih F1 adalah A besar A kecil B besar B kecil kalau sudah seperti ini ada A huruf besar dan huruf kecil berarti akan menghasilkan warna ungu kemudian F1 disitu yang warna ungu disilangkan dengan bunga warna putih dengan genotip A kecil A kecil B kecil B kecil oke hasilnya F2 adalah yang pertama A besar A kecil B besar B kecil karena ada A besar dan ada B besar maka muncul warna ungu lalu yang kedua A besar A kecil B kecil B kecil karena yang dominan hanya A besar maka warnanya tetap putih yang ketiga A kecil A kecil B besar B kecil disitu yang dominan hanya B B besar maka warnanya juga tetap putih yang terakhir A kecil A kecil B kecil B kecil karena semuanya bersifat resesif maka warnanya juga putih maka perbandingan perbandingan antara bunga warna ungu dan bunga warna putih X dan Y adalah 1 banding 3 jawabannya adalah yang C nomor 8 perhatikan pernyataan pernyataan berikut karakteristik kriptomeri ditunjukkan oleh jadi yang pertama karakternya akan muncul ketika gen itu bersifat dominan nomor 2 lalu nomor 3 apabila gen berdiri sendiri maka karakternya akan tersembunyi nomor 5 memiliki perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 4 jadi jawabannya yang paling tepat disini adalah yang D nomor 9 Pak Bambang menyilangkan tanaman hias berbunga merah dengan tanaman hias berbunga putih menghasilkan tanaman hias berbunga ungu jika Pak Bambang menyilangkan tanaman F1 dengan induknya yang berbunga merah perbandingan fenotip keturunan F2 yang muncul adalah disini nomor 9 parental bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih kalau A merah disini bersifat A besarnya bersifat warna merah sedangkan ketika ada B besar berwarna putih hasil F1 adalah bunga warna ungu jadi ketika ada A besar bertemu dengan B besar maka akan memunculkan sifat baru yaitu warna ungu P2 sendiri adalah hasil F1 A disilangkan dengan induknya yang berwarna merah tadi berarti A besar B kecil B kecil hasil dari F2 adalah yang pertama A besar B kecil karena disitu ada A besar dan B besar maka berwarna ungu yang kedua ada A besar B kecil B kecil karena yang dominan adalah huruf A maka berwarna merah yang ketiga A besar A kecil B besar B kecil karena disitu ada A besar dan juga B besar maka muncul warna ungu yang keempat A besar A kecil B kecil B kecil dominannya disana adalah yang A maka warna yang muncul adalah warna merah jadi perbandingan untuk ungu dan juga merah adalah 2 banding 2 jawabannya adalah yang C nomor 10 Pak Bono menyilangkan ayam berjengger walnut R besar R kecil P besar P dengan ayam berjengger rose dari persilangan tersebut dihasilkan telur sebanyak 16 butir kemungkinan jumlah telur yang menetas menghasilkan ayam berjengger walnut dan ayam berjengger rose sebanyak jadi disitu ada ayam walnut disilangkan dengan ayam rose P1 kemudian dari P1 akan menghasilkan F1 yang seperti apa keturunan pertamanya adalah R besar P kecil karena ada R besar dan P besar maka sifatnya walnut lalu ada yang kedua R besar P kecil P kecil karena R besarnya lebih dominan daripada P maka bersifat rose lalu R besar R kecil P besar P kecil ada R besar dan juga P besar berarti disini walnut R besar R kecil P kecil P kecil karena R dominan maka menghasilkan rose R besar R kecil P besar P kecil ada R besar dan juga P besar maka menghasilkan keturunan walnut lalu ada R besar R kecil P kecil P kecil karena R dominan maka bersifat rose kemudian R kecil R kecil P besar P kecil P bersifat dominan maka hasilnya adalah pi dan yang terakhir R kecil R kecil P kecil P kecil karena semuanya keturunan yang walnut dan rose secara berturut-turut adalah walnut disitu kita hitung walnut ada 3 dari 8 F1 maka 3 per 8 kali 16 jumlah total telurnya ke 16 jadi hasilnya adalah 6 untuk yang rose sama rose juga ada 3 maka 3 per 8 kali 16 hasilnya juga 6 jadi jawaban yang paling tepat disini adalah yang E sekian pembahasan kali ini share video dari Biologi Education jika kamu merasa channel ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh